Pada soal kali ini, diketahui 8,75 ditambah 4,5 ditanyakan kehasilnya. Nah, di sini ini merupakan operasi desimal ya. Nah, caranya itu macam-macam. Caranya dapat diubah ke pecahan dulu, tapi saya tidak akan menggunakan cara itu. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu, bilangan desimal ini adalah bilangan yang memiliki basis 10. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bilangan desimal ini adalah bilangan yang memiliki nilai terkecil atau nilai lebih kecil daripada satuan. Di mana, misalnya, langsung saja kita jelaskan pakai contoh. 1,23, nah, koma ini dia adalah tanda desimal. Kemudian, 2 ini, 1 angka di belakang koma ini berarti dia memiliki nilai 2 per 10. Kemudian, 3 ini, 2 angka di belakang koma, maka menjadi 3 per 100. Seperti itu ya. Di mana di sini, tips and trick untuk operasi desimal itu, menurut saya itu kita tinggal menyamakan saja tanda desimalnya atau tanda komanya. Di mana di sini, misalnya, 8,75 ditambah dengan 4,56. Nah, kita samakan saja tanda komanya. Ketika sudah sama, kita tinggal menjumlahkannya. Di mana, 5 ditambah 6,11, 1, 1 naik ke atas, 1 ditambah 7,8, ditambah dengan 5, sama dengan 13, 3, naik ke atas 1, komanya turun. Nah, 1 ditambah 8,9, 9 ditambah 4, 13. Nah, ini adalah hasilnya. Namun, ada cara lain dengan cara mengubah ini ke dalam bentuk pecahan ya, baru nanti dijumlahkan. Tapi, sama saja hasilnya, sehingga kita simpulkan. Jadi, hasil sama dengan 13,31. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.